Ya jadi di kesempatan kali ini di depan saya ini sudah ada per CPT ya ini warna kuning yang ukuran 1500rpm Jadi saya itu akan pasang di motor saya ya kalau bahasa gaul nyama upgrade CPT ya Nah ini dia motor saya Paryo 110fi ISP yang sangat terhalus ya Jadi tujuan upgrade itu buat enak dipakai harian ya bukan untuk kencang-kencangan ya Tapi buat dipakai harian itu enak ya lebih ada tenaganya lah ya Jadi sekarang kita buka dulu ya bagian CPT nya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan ini dia ketika sudah dibuka ya tuh semuanya tuh Ini sudah dibuka semuanya dan ini itu nih per CPT nya yang ori ya cuman diganjal ini ya pakai bekas kabel kupling Dan sekarang saya akan pasang yang 1500rpm yang ini Nah sebelum itu cara bukanya itu saya menggunakan ini nih Ini pakai obeng ini ya obeng obeng min nanti digetok tuh tuh ini bekas getoknya tuh bekas di bengkel ya waktu itu Nah sekarang ininya ke pinggirin dulu ya Kita langsung pasang saja Nah ini ketika sudah dibuka ya Dan sekarang kita akan lanjut pasang yang ini ya yang 1500rpm tuh Ini bandingin dulu ya kerasan yang mana Tapi kerasan yang ini ya yang kuning nih Ini itu per CPT nya saya beli 30ribuan ya Yang per CPT nonem ya Gak ada bungkusnya Ini tinggal dipindahin aja ya Seperti ini Gampang Nah sekarang kita buka dulu ini nih Yang ganjalnya Setelah dibuka Ini ya tadi pengganjalnya Saya tadi pakai ini nih Ini stamp rate nya sedikit Biar agak licin lah ya Nah kemudian sekarang tinggal pasang Yang ini per CPT yang baru Ini pasangnya juga lumayan agak keras ya ini ya Karena 1500rpm Biar agak keras Nah sekarang lanjut ke pemasangan loler ya Disini saya pakai loler yang 13gram ya Yang bawaan Bit FI ya Yang starter kasar Bukan yang halus ya Nah pasang loler itu seperti ini nih Ini yang ada Ini nih Pengganjalnya ya Penghalangnya tuh Ini yang gak Yang besi Nah yang ada ganjalnya Malik ke dinding yang tinggi Nanti kan si loler itu nih Seperti huruf P ya Motornya ke atas Nah semuanya seperti ini ya Kalau kurang paham Juga ada ya Di video sebelumnya Saya pasang Dan saya juga ini itu Caranya lihat di youtube sebelah ya Cara seperti ini Nah jika sudah terpasang semuanya Sekarang tinggal pasang lagi ya Ke speednya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton